Intro Pemirsa permasalahan banjir dan gedangan air yang terjadi di Kota Dumai masih menjadi keluhan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Dumai. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Dumai, Has Rizal, mengatakan jika banjir dan gedangan air dapat diatasi ketika ada komitmen kuat pemerintah Kota Dumai. Salah satunya adalah anggaran yang benar-benar fokus untuk menangani dua masalah tersebut. Dirinya menjelaskan jika pemerintah Kota Dumai sudah memiliki master plan drenasi seperti pembangunan bog, calver, dan juga pembangunan pintu air di beberapa titik yang ada, serta renovasi drenasi sehingga beberapa tahapan pembangunan dalam mengatasi banjir bisa dilakukan secara maksimal. Has Rizal menegaskan Pempa Dumai beserta instansi terkait dan dinas PU harus benar-benar fokus dalam mengatasi masalah banjir dan jika tidak memfokuskan masalah tersebut. Maka master plan drenasi juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Pada hari ini, bulan ini nampaknya banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Yang berbahaya itu ketika serentak banjir curah hujan yang tinggi dan air pasang pada saat yang besar. Ini luar biasa bisa-bisa 1 meter maupun 1,5 meter melimpah masyarakat kita. Dan insya Allah kita tetap dari DPRD mengkritisi pemerintah harus konsentrasi dan fokus untuk penanggulangan banjir ini. Karena banyak harta benda yang tidak teringgah kerugian yang ditimpahkan oleh masyarakat. Dan kita mengimbau kepada pemerintah Kota Dumai harus bertanggung jawab tentang penanggulangan banjir ini. Dan jangan kerja yang setengah-setengah hati. Insya Allah kalau kerja yang semaksimal mungkin tentu banjir ini akan cepat teratasi. Tidak pun sepenuhnya teratasi tapi dapat mengurangi curah dalamnya banjir yang akan diakibarkan oleh kedua penyebab banjir. Has Rizal berharap adanya pembangunan drenasi secara terintegrasi. Masalah banjir bisa segera teratasi. Dari Kota Dumai, Kewerunas melaporkan.